Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berhati-hati mas bro disini langsung aja mas bro ya ini kali ini adalah sharing aja jadi balik sampai yang masih mau belajar atau masih kebingungan dalam hal mencari titik top atau mencari topnya itu bagaimana karena di sepeda motor ini bloknya ini tertutup mas bro nah ini mudahnya bagaimana gitu ya ini medianya punyanya repo absolute blade juga blade 110 cc ya itu sama mesin seperti ini atau jupiter MX juga yang MX MX King itu bloknya itu tertutup seperti ini ya ini bisa jadi acuan juga jadi mencari topnya bagaimana ini nanti dibongkar mesin ya kalau untuk bagian nolken asnya nolken asnya itu masih mudah atau bisa dimudah ditandai nah kalau punya nya absolut kan ini ada tonjolannya ke atas ini ini taruh ke atas aja sini nah ini dari topnya lurus dengan baut yang ada di sini nah ini udah top ini ya atau dia nanti cari jeda kalau dia bisa digoyang seperti ini nolken asnya itu ya dalam posisi top semua semua clap itu dalam kondisi tertutup mas bro ya nah ini nah yang satu lagi itu topnya bagaimana gitu enggak ada kayak di sepeda motor apa itu yang sebelumnya kan ada lubangnya enak kita bisa memutar-mutar magnetnya jadi kita memanfaatkan ini mas bro kalau sepeda motor ini kebanyakan gigi ya jadi gigi itu ya kita manfaatkan aja persenelengnya jadi kita masukkan dulu giginya di kondisi kalau saya biasanya ya kalau enggak gigi tiga gitu tiga aja lah cukup ini baru satu ya satu dua tiga atau yang besar kali ya empat karena semakin tinggi speednya itu enteng enteng muter rodanya enteng nah kenapa pakai muter roda ya karena kita memutar magnetnya ini menggunakan roda yang disana mas bro karena giginya masuk speednya masuk otomatis terhubung dengan 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 ini noken as eh noken as apa ini as kroknya mas bro ya oke nah terus jangan lupa untuk rantai kampratnya ini ditahan atau kasih hafal gitu kalau waktu muter ya enggak nyeripet di dalam sana ini contoh ya saya putar dulu disana ini ini pelan-pelan muternya gini pelan-pelan tuh kira-kira pelan-pelan mas bro enggak memang enggak bisa langsung gitu enggak bisa ya nah ini ini ditahan ditahan kalau enggak ditahan ya ruwet nanti rantainya rantainya berkot ya hasil bongkar-bongkar lagi lagi di dalamnya nah sembari diputur-putur nanti ini lubangnya kan ada lubang yang tetap masih di pusat ya kita cari mas bro T nya itu dimana top nya itu dimana ini liatannya liatannya dari sini kelihatannya ya oke oke sembari rantai yang depan itu ditahan dan rodanya diputar pelan-pelan aja karena ini kalau sekali kebablasan nanti baliknya kelamaan dan lebih mudahnya lagi itu businya dilepas boleh dikasih 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 ini tutup businya jadi kalau pistonnya sudah mendekati titik atas ini nah itu baru dilihat sini seperti itu mas bro bisa nah ini saya kasih contoh aja busnya dilepas ini dikasih apa ya obeng atau apa gitu boleh sembari ini ditahan rantainya disini kan ditahan rodanya diputar pelan-pelan aja nah itu kan mulai maju-maju kan tuh dia kalau sudah mendekati TMA baru kita pindah ke sana ini maju ya saya harap itu maju bukan ke bawah kalau ke bawah ya terus aja oh saya ke bawah tadi belum maju ini di puter rodanya itu puter ya puter-puter ini dek-dek pelan-pelan aja mas bro memang ini rada-rada ribet aslinya tapi ya pabriknya bikin gini ini ya kita nyewis ngikutnya aja nah ini nih dah bentar lagi ini baru pindah ke sana boleh seperti itu mas bro oke pindah ke sana kelihatan dari sini sedekatan kameranya sekali lagi rantai yang di atas ditahan pakai jempol rodanya diputar pelan-pelan aja kita tarik titik titik t-nya karena saya tadi sudah mulai ke atas ya nah ini lho kabah belasan ini agak gelap ya gak apa-apa kabah belasan cerita disini aja boleh rodanya sambil ini puter nah itu kelihatan kelihatan ya kelihatan ya t-nya nah ini t-nya tuh kelihatan kan udah sedikit gini ini biasanya ya saya tuh mungkit aja pakai obeng tuh ini bisa di paskan dengan catatan businya dilepas dulu baru mudah tuh kelihatan ya t-nya t-nya tidur biar kelihatan buruk t-nya top titik topnya disini nah usah ketemu ya wes ini jangan digerak-gerakin lagi kalau ada kawan yang ngiseng atau apa mohon jangan ngiseng dulu lah gitu ya ini nanti rodanya diputar lagi perubah lagi kalau sudah kita pindah ke depan untuk memasang masang gear depannya genoken asnya dan kalau ini punya nya review absolute jangan lupa disini lepas baut yang disini atau sempat dilepas dulu jadi olinya yang disana untuk menekan apa stansioner rantai kampratnya biar kendor bisa kendor kita masangnya lebih mudah load 10 disini sempat dilepasin biar olinya keluar jadi kita memasang rantainya itu hand tricknya itu mudah kalau belum dibuang kadang-kadang berat karena ini masih menggunakan sistem penekan kampratnya hand tricknya itu menggunakan oli memanfaatkan oli nah ini tinggal dipaskan nah oke ini lurus ke sana datar datar ya haruskah tipe datar karena ini ada stripnya juga ini stripnya ini lurus dengan permukaan sini headnya tutup headnya dan disini T topnya kelihatan nah kalau sudah baru dibaut oke gila sudah cukup kencang karena kencangnya gini aja cukup cukup pada saya ini agak dipukul-pukul sininya untuk gagang penekan pendapatan kencangan nah gitu karena dia kalau diputu terus ngikut muter kalau disini asalubahnya enak kan kita tahan kunci disini dan ini bisa ini kan jadi kita kagetkan kencangan bautnya bila sudah ya wis sudah kalau jupiter emek tinggal pasang lagi ini penekan kanteng keteng ya mas bro ini kan tinggal ngasukkan olinya jadi sudah selesai mas bro ini untuk pemasangan rantai atau sentriknya atau mengetopkan mengetopkan posisi top untuk memudahkan memasang rantai kamprat dan lainnya penting habis bongkar-bongkar gitu loh mas bro yang bloknya disini magnetnya tertutup oke sekarang coba diputar oleh nah ikut putar sekarang masih ragu ya boleh diputar dulu ada mentok enggak nanti untuk labnya kerjanya itu sesuai enggak itu pelan-pelan aja kalau masih ragu kalau masih ragu nah kalau sampai ini neken terus balik lagi siklusnya sudah selesai dia udah isep usaha buang isep lagi aman ini aman tinggal dipasang lagi blok 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 ini tutupnya dan kondisi sudah terpasang lagi untuk lapor lapor nya kalau sudah aman semua di sebelah motor dihidupkan mas bro sudah hidup ini dulu mas bro ya ini singkat saja pembelajaran singkat saja untuk memudahkan kita mencari titik tok pada sepeda motor revo absolut khususnya yang tidak ada putaran untuk muter magnet mas berhanya titik hanya ada lubang untuk melihat simbol T saja untuk muter aslinya kita memanfaatkan masukan gigi rodanya di puter puter itu mas bro ini pembelajaran singkat saja mas bro jadi kalau ada titik lagi yang lebih enak kita disini saling berbagi informasi saja bukan saling pinter pinter begitu informasi ini selamat salam selamat 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 Terima kasih.